OPM serang kampung pendulangan emas di Papua Pegunungan, klaim bunuh dua polisi. Pasukan TPNPB OPM pimpinan almarhum Bocor Sobolim menyerang kampung pendulangan emas di Kalimerah, Distrik Awibon Korowai Perbatasan Kabupaten Yahukimo Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, ahad tanggal 27 Agustus tahun 2023. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, menyampaikan serangan tersebut bertujuan untuk mengusir perusahaan asing dan pendatang di tanah Papua. Sambom menuturkan pasukan Bocor Sobolim memulai operasi pukul 12 sampai pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ia menuturkan tidak ada korban dari pihak OPM. Sambom mengatakan OPM menegaskan tidak boleh ada perusahaan asing masuk ke tanah Papua. Dihubungi lebih lanjut, Sambom mengatakan pihak OPM tidak menyandara sembilan pendulang emas dalam serangan itu. Tempo mengkonfirmasi peristiwa ini ke Kepala Satgas Humas Ops Damai Kartens 2023, Komisaris Besar Doni Charles Goh. Namun, ia meminta menanyakannya ke kepolisian daerah Papua. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo belum merespons pertanyaan Tempo soal serangan OPM tersebut. Terima kasih. Kita coba. Kepala Bidang. Kepala Bidang. Bidang. Hai 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 oh soalnya tidak ada panggapan di belakang ada kasih ada di sini panah 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 masuk di rumah ada panah hai 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 terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya hai 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 Terima kasih telah menonton